Terbang malah lu ke bawah Terbang ke bawah gak tuh Ini kita makan jamur dulu ya guys ya Misi elite pass gitu Misi elite pass gitu Nah disini, eh ada orang nih guys Terbang palahnya Itu merah semua guys ya Kalian bisa lihat sendiri tuh guys ya Yo what's up guys Balik lagi dengan gue Koi di game Free Fire buat logon lagi guys Nah jadi di video kali ini Gue mau berbagi tips kombinasi skill karakter Untuk role support ya guys ya Karena kemarin-kemarin itu Gue cuma bikin kombinasi skill Untuk role rusher doang gitu guys Makanya disini gue bakal buatin Demi adsense Nah disini gue bakal buatin demi kalian ya guys ya Karena banyak juga yang request dari kalian Untuk kombinasi skill karakter Untuk role support ya guys ya Nah tapi sebelum dimulai Gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu Jangan lupa di like dan komen ya guys ya Komen guys Komen yang banyak ya guys ya Nah disini gue bakal jelasin di lobbynya dulu guys ya Karena banyak juga dari kalian Kayak merasa gak enak aja gitu Denger gue sambil main game dan jelasin gitu Kayaknya kurang enak gitu guys Makanya disini gue bakal jelasin di lobby aja gitu guys Biasanya di lobby sih ya Main mati terus ya di lobby gitu Nah disini kita main 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 kita buka skill karakter ya guys ya Nah disini yang gue pakai ini tuh Gimana ya Ya yang gue saranin gitu guys Tapi kalau kalian gak ada 4 skill karakter ini ya Gue saranin untuk mengganti guys gitu Jadi penggantinya itu nanti gue bakal jelasin Yang pas gitu guys Yang cocok gitu guys Nah disini untuk skill slot yang pertama Yang pasif ya guys ya Disini gue pakai skill hayato Bushido guys Dan disini untuk skill slot yang kedua Yang disini gue pakai skill alok ya guys ya Nah disini tuh yang kemarin baru di ini guys ya Baru di nerf nerf Apa sih ya pokoknya gitu guys ya Jadi udah skillnya alok itu udah bisa di semua karakter gitu guys Nah kalau kalian gak punya skill alok Jadi kalian bisa pakai skill yang nanti gue bakal jelasin gitu Santai dulu guys ya Ya ampun loading lagi Nah disini untuk skill slot yang ketiga Ya disini gue menggunakan skill Laura guys Kenapa Laura Buat kalian yang merasa aimnya udah bagus ya Kalian gak usah pakai gitu guys Tapi kalau kalian merasa aim kalian udah bagus ya Gue saranin Eh kalian aimnya kurang bagus gitu guys Jadi gue saranin kalian pakai Laura guys ya Dan untuk skill kelly itu wajib guys Jadi disini gue bakal jelasin 4 skill ini Dan pengganti-penggantinya Jika kalian gak punya skill karakternya ya guys ya Nah untuk Hayato disini Kalau kalian gak punya Hayato Kalian bisa pakai skill Andreo Mana sih Skill Andreo Atau Atau gak ini guys ya Nah ini Epe guys Kalau gak Epe Miguel ya guys ya Kalau gak itu Kalian bisa pakai skill shiny Skill A124 guys Karena skillnya itu bagus gitu guys Tapi kalau kalian punya Hayato ya Kalian pakai Hayato aja gitu Dan untuk skill slot yang kedua Disini gue menggunakan skill A-lock guys Kalau kalian gak punya A-lock ya Kalian bisa pakai marksim Karena itu Khusus untuk defense guys Semisalnya itu kayak Darah kalian bertambah cepat gitu Pokoknya Darah kalian itu safety gitu guys Terjaga guys Gak berkurang Dan lebih cepat untuk healing gitu guys Nah disini Kalau kalian gak punya Apa A-lock gitu guys Kalian bisa pakai Glutonis Skillnya maksim Atau gak Sumpah Ini Lading mula dah Kalau gak Kalian bisa pakai Skill-skill Yang gimana ya Yang pokoknya Yang bisa menambah darah guys Kayak crazy slayer Itu kan Skillnya dari Miguel yang tadi gue jelasin ya guys ya Nah jadi disini Kalau udah ada A-lock yang gue pakai gitu Mubazir guys ya Dan untuk skill Shalat yang ketiga Disini gue menggunakan Skill Laura guys Nah kalau kalian gak punya Skill Laura Kalian gak apa-apa guys ya Kalian bisa pakai skill ini guys Karena Gimana ya Skill apa sih ini Skillnya Paloma guys Nah disini Arps dealing ya guys ya Menurut gue ini Skill Paloma ini Buat support itu Menurut gue gimana ya Kayak udah ciri khas banget gitu guys Karena Gunanya roll support itu Kita Mendukung Apa sih Kayak Meng cover temen kita Yang sedang rush Di depan ya guys ya Jadi kita dari belakang itu Membutuhkan banyak air Pastinya ya guys ya Kalau misalkan musuhnya Sudah kenok satu Terus di es kepal Kalian bisa hancurin es kepalnya Dengan cara menembak terus ya guys ya Nah disitu Kegunaan Peluru air gitu guys Makanya disini Gue saranin Kalian pakai Arms dealing ya guys ya Itu skillnya Paloma gitu guys Dan untuk skill yang Keempat ini Gue menggunakan Skill Kelly guys ya Karena Kelly itu penting itu guys Wajib banget Kalian pakai guys Karena Gimana ya Penting itu Kecepatan lari itu Menurut gue ya Udah Gimana ya Udah meta banget Di free fire ya guys ya Nah mungkin kayak gini aja guys Empat skill slot Yang gue gunakan guys Nah buat kalian yang belum subscribe Bentar dulu Santuy Kita Ini dulu guys ya Kita tes di gamenya Langsung gitu guys Nah disini Ya ampun Mau bacain fog game Mohon tunggu nih guys ya Sumpah udah gelas sih Oke Nah oke guys Jadi disini kita udah masuk ke Game nya Dan disini kita turun di Pemadam aja guys ya Gak usah terlalu barbar gitu Karena HP gue Gak guys ya Gak mau alasan lagi Gue sumpah Apa sih Ngefreeze aja Dijadikan alasan gitu Nah disini kita cari senjata dulu guys ya Gak ada senjata nih Di ruangan ini guys Oke dapet SKS Ya ampun Gak ada jarak deketnya lagi Oh di bawah pegang MP guys Ntar dulu Selamatkan diri dulu nih Yang penting guys ya Dua orang nih guys Di bawah nih Udah guys kita cabut dulu nih guys ya Kita cari senjata dulu guys Oke nih guys ya Kita ibu-ibu beli beras aja nih Oh masuk kan gitu Aproot banget ya guys ya Oh ini guys ada orang depan kita nih Eh nyangkut mau lo asli Ini rumah buat perang apa buat ngantur sih Kemana tadi datu orang Oh ini nih di dalam nih guys ya Eh nge-healing nih Aduh agak mau kepala lagi Eh Hampir mati gue Asli ngapain lepas tangan Gegean banget Sumpah Nah disini kita pake SKS aja dulu guys ya Nah disini untuk skillnya Disini gue saranin kalian pake Hayato guys Nah disitu sangat penting ya guys ya Eh ada step lagi guys Terbang malah lo ke bawah Terbang ke bawah gak tuh Nah disini gue saranin kalian pake Hayato guys Karena walaupun saat darah kalian sekaret Itu damage kalian bertambah guys ya Karena itu penting gitu guys Meta gitu Ya meta banget Itu sampai sekarang ya guys ya Masih gue pake gitu Nah disini kalau kalian gak punya skill Hayato Kalian bisa pake skill Andre guys ya Karena Andre itu untuk pertahanan face guys Dan semakin kuat face kalian Damage yang kalian terima itu Bakal semakin berkurang ya guys ya Anjay lancar gitu Nah disini Ini masih rame nih guys ya Kita langsung otw aja nih ke Brazil nih guys ya Santuy Pokoknya roll support itu kalian harus di belakang terus ya guys ya Jangan egois gitu Ini kita makan jamur dulu ya guys ya Misi elite pass gitu Nah disini eh ada orang nih guys Hmm terbang Itu merah semua guys ya Kalian bisa liat sendiri tuh guys ya Nah disini untuk skillnya Yang kedua disini gue menggunakan skill Laura guys Karena Laura itu penting bagi gue guys Karena gimana ya Kalau aim kalian kurang bagus itu Kalian bisa pake skill Laura untuk Ada orang lagi nih guys Bagus Untuk meluruskan peluru guys ya Apalagi saat kalian menggunakan senjata kayak gini guys Keluar yang bener lah tuh Gak berani nonggol nih orangnya Hmm lari terus Sumpah dari tadi ya Ini kita suruh nonggol aja nih guys Ini nih nih di atas nih Hmm terbang kepala lalu Songong ya Ngeremehin gue gitu Dari tadi udah lecehkan terus kita nih guys Songong minta diterbangin gitu kan Nah oke guys Disini untuk skill yang terakhir disini Gue menggunakan skill Kelly dan Alok guys Menurut gue itu kedua itu penting gitu guys Meta untuk sekarang guys Mungkin buat nanti juga meta gitu guys Karena gimana ya kelebihannya itu Bagus gitu Bagus banget guys ya Itu gue rekomendasiin banget guys Buat kalian Nah oke guys mungkin kayak gitu aja guys ya Untuk video kita kali ini gitu guys Nah buat kalian yang belum subscribe Gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu Jangan lupa di like dan komen ya guys ya Nah oke guys gue Khoi See you the next video And keep santuy Bye bye Sub indo by broth3rmax